Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di safa channel apa kabar semuanya semoga semuanya sehat-sehat ya dan selalu dilancarkan rezekinya amin aku bikin mie guys bikin mie satu pakai telur dua dan ada sayuran apa namanya aku baru selesai kerja majikan pergi seperti biasa aku di rumah sama anak-anak dan aku bikin minyam ini mie sedap mie sedap ala korea gitu loh mie sedap korea apa mie sedap ala korea ya pokoknya itulah dan karena aku lapar selesai kerja jadi harus diisi bensinnya ya guys dan alhamdulillah aku udah udah agak sehatan hari ini alhamdulillah walaupun rada-rada masih sedikit-sedikit ya Insyaallah akan membaik ya amin dan tadi tuh aku habis ngeprank majikan perempuan guys tahu nggak aku tuh ngeprank dia kalau aku tuh bilang aku mau pulang aku bilang aku tuh disuruh pulang sama majikan laki-laki gitu ah masa katanya gitu iya katanya igomah kamu berapa lama lagi gitu dan aku bilang sebentar lagi gitu aku mau pulang dan nggak kesini lagi gitu ah masa kok dia nggak bilang aku katanya gitu aku dikejar sampai kamar itu guys dikejar sama majikan perempuan apa namanya sampai kamar emang bener katanya majikan laki-laki bilang begitu iyalah bilang begitu dianya enggak katanya dia nggak bilang apa-apa sama aku aku tuh bilang begitu guys kali-kali ngeprank dia kurang ajar ya namanya pembantu kurang ajar ngeprank majikan nggak apa-apa bercanda bercanda karena majikan kan baik banget udah kayak saudara jadi apalagi dia cuma dipreng kayak gitu dia malah ketawa-tawa enggak enggak kata aku tuh gitu enggak aku cuman bercanda gitu mau kamu mah katanya kamu mah bakal tubuh bareng-bareng sama aku kata nggak mau aku bilang mau pulang udah selesai nanti mau pulang buku udah tua kata aku tuh aku harus pulang begitu ya guys nih setelah aku aduk-aduk aduk-aduk nah begini jadinya kita makanya di meja ya guys biar nggak sambil berdiri dibuang dulu sampahnya nah kita makanya disini seperti biasa aku udah lama nggak bikin emak apa video makan disini dan ini udah ada sayuran sama telur dua mie satu dan nggak ada kerupuk hari ini sebelum makan kita baca doa dulu Bismillahirrahmanirrahim Allah maaf amin aku tuh sebenarnya masih rada-rada batuk sedikit sih tapi nggak apa-apa ya buat obat jangan perempuan tuh pasti takut kalau aku pulang tuh guys kan kalau nyari yang baru lagi belum tentu baik belum tentu bisa kerasan kayak aku terus belum tentu juga apa ya cocok kayak gitu makanya kalau di prank juga tadi enggak enggak katanya kok itu suami aku nggak bilang sama aku katanya kalau kamu mau pulang katanya ya nanti juga bilang sama kamu aku bilang begitu tuh seru juga guys kali-kali bismillahirrahmanirrahim hari ini aku nggak pakai cabai karena aku belum berani makan pedas rucut maka ayurnya majikan perempuan itu sayang banget sama aku tadi itu aku sakit kemarin aja diurusin bener-bener diurusin kamu mau apa katanya mau sorba, mau apa, mau sob biar aku telepon warung katanya enggak, enggak, aku mau tidur kataku gitu kamu harus minum obat itu katanya makan dulu gitu terus dibikinin es jeruk, es lemon eh, es jeruk eh, eh, jeruk gitu loh, jeruk anget gitu sama lemon anget gitu ini minum yang anget katanya gitu terus di, apa, aku kan pakai selimutnya kecil gitu lah orang belum niat mau tiduran gitu cuma tidur aja gitu terus diambilin di lemari tuh selimut yang tebal gitu guys aja kan perempuan ma masya Allah kalau aku sakit pasti diurusin mungkin aku tuh kayak yang kena virus apa gimana enggak tau lah disana kan banyak banget jamaah umrohnya tuh yah masya Allah kayak hajian disana tuh guys di Mekah itu aku aja sampai ke kehempet-hempet kayak gitu tuh ya Allah sayurnya waktu pulang itu aku enggak langsung sakit dua hari kemudian baru aku sakit langsung itu demam panas pusing mual semuanya dan aku juga enggak pakai masker kan selama menjalankan pada umroh itu kayak yang enggak gitu loh guys kalau pakai masker itu enggak petahan aku orangnya udah lama aku ngamakan ini selamat menikmati selamat menikmati kalau kata macika tuh aku tuh enggak mau yang lain katanya aku tuh maunya sama kamu doang katanya gitu memang susah ya kita itu cari misalnya antara pembantu sama majikan yang cocok itu susah tapi aku kalau sama majikan itu Masya Allah dia itu kadang-kadang suka misalnya kalau habis telepon kayak gitu tuh nanyain apa ntar kalau mau ditutup tuh bilangnya I love you I love you gitu terus aku bilang itu harus I love you tuh gitu hmm 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 selamat menikmati 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 bye 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 bye